disini ada PTKP, pasal 17 berlapis dan lain sebagainya nah kalau PTKP, ini kan tidak berubah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, dan malam berkan semua, apa kabar? semoga sehat selalu ya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan nah di sesi video kali ini kita akan membahas terkait tarif terbaru PPH21 ini merupakan aplikasi ISPT-nya lalu bagaimana cara merubah tarif terbaru karena sebentar lagi kan akan akhir tahun kewajiban kita itu membuat bukti potong karyawannya atau PPH21 A1 bagaimana cara merubah tarif terbarunya di aplikasi ISPT-21 mari kita bahas bersama-sama bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajakan nah baik, ini adalah tampilan aplikasi ISPT-PPH21 yang terupdate ya versi 2.4 lalu bagaimana cara merubah tarifnya kita ketahui bersama tarifnya berubah ya dari sebelumnya itu 50 juta hingga sekian atau hingga 1 miliar ya namun sekarang berubah jadi 60 juta menjadi 5-5 miliar nah tarifnya seperti ini teman-teman bisa masuk ke menu referensi disini ini ada menu bukti potong kode, tarif, ubah username, dan ubah password kita masuk ke menu tarif nah disini ada PTKP pasal 17 berlapis dan lain sebagainya nah kalau PTKP ini kan tidak berubah ya tapi masih sama yaitu 50 juta tidak kawin T0 dan ditambahkan 4,5 untuk yang kawin dan punya anak dan seterusnya ini tidak berubah sama yang berubah yaitu tarif pasal 17 berlapisnya nah seperti ini berubahnya cukup gampang ya karena lapis pertama ini kan 0-50 juta 0-50 juta nah ini berubah 0-60 juta hanya disitu berubah dan ada tambahan tarif 35% yang tadinya hanya 4 pasal atau 4 lapis 5, 15, 25, 30 nah yang terbaru itu ada menjadi tambah 35 jadi 5, 15, 25, 30, dan 35 nah di lapis pertama itu 0-60 juta teman-teman bisa rubahin di lapis kedua saja di lapis kedua dirubah menjadi 60 maka default otomatisnya berubah juga jadi menjadi 60 juta di lapis pertama nah ini sudah benar lapis kedua 60-2,5 oke lapis tiga 2,5-500 dengan tarif 25% dan lapis empat itu 500-1M 1M kalau tidak salah tarif 30% nah lalu lapis kelima itu 1M sampai 5 miliar nah itu itu oh sorry-sorry ya ini lapis keempat kalau tidak salah 500-5M ya lalu seterusnya 5M dan seterusnya itu 35% nah ini teman-teman gak usah hiraukan yang lapis kelima ya karena memang dari sisi ISPT PP21 juga tidak ada update tidak ada update jadi tak bisa mentok sampai di lapis empat saya rasa juga karyawan kayaknya gak ada deh yang sampai 5-5 Miliar gajinya ya setahun ya nah disini teman-teman tinggal udah udah rubah semua lalu klik simpan ini tarif berhasil dirubah kita cek kembali apakah sudah berubah tarif sudah berubah ya setelah ini baru teman-teman bisa input A1 karyawannya ya potong A1 karyawan seperti ini dan seterusnya karena kalau tidak berubah nanti ya angka PPA-nya pasti salah ya karena ya tarif pertama itu 60 juta bukan 50 juta oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain di WA IG Facebook dan lain sebagainya agar kita sama-sama mendapat kebaikannya sekian dari saya ada kata yang salah saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh